Dan pada akhirnya, Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Pasti ada alasannya. Yang jelas alasan pertama. Engkau yang lebih tahu. Cara untuk membuka jalanku, engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janjimu. Ku percaya katakan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janjimu. Amin. Nyanyikan dari awal. Engkau yang lebih tahu. Menjadikanku. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Menepati janji-janjimu. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Menjadikanku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janjimu. Ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janjimu. Biar musik saja. Mari kita angkat tangan kita. Biar setiap kami di rumah-rumah boleh berkata. Kehendakmu yang jadi dalam hidup kami. Let your will be done. Biarlah kehendakmu Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Bukan kehendakkan. Tapi kehendakmu semata-mata ya Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Terima kasih. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Tuhan engkau yang berfirman dan pasti menggenapi. Engkau yang berjanji yang selalu menepati. Dan Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang tidak pernah lalai. Engkau lah Tuhan dan Allah kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami terus membuka hati kami. Biarlah penyembahan kami dan doa kami. Itu naik ke hadapanmu Tuhan. Bahkan setiap permohonan yang dinaikkan. Dari hati kami yang dalam Tuhan mendengar. Oh Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau percaya. Kami menjadi umat yang percaya sekalipun kami tidak melihat. Yes Lord. Thank you Jesus. Walau ku tak dapat melihat. Semua rencanamu Tuhan. Semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Katakan bersama-sama. Walau ku tak dapat berharap. Yes. Atas kenyataan hidupmu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kau ada untukku. Kau ada untukku. Kau ada untukku. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Hatiku. Percaya. Rancanganmu bagiku. Adalah yang terbaik. Terima kasih. Walau ku tak dapat melihat. Semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Amin. Walau ku tak dapat berharap. Atas kenyataan hidupmu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kau ada untukku. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat. Semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap. Kau tuntun langkahku. Atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kau tuntun langkahku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Ingatku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kau tuntun langkahku. Tuntun langkahku tetap memandang padamu. Ajaiblah Tuhan Kau sungguh heran Kami yang disini Memuja Tuhan Engkau lah Allah Yang patuh disembah Ke Yesus Tuhanku yang heran Angkat wajahmu nyanyikan nyanyian ini Ajaiblah Tuhan Kau sungguh heran Kami yang disini Memuja Tuhan Engkau lah Allah Yang patuh disembah Yesus Tuhanku Yang heran Biar musik saja Yang patuh disembah Semua yang disembah Dan kami yang disembah Oh haleluya Ajaiblah Tuhan Kau sungguh heran Kami yang disembah Kami yang disembah Yesus Tuhan Yesus Tuhanku yang heran Yesus Tuhan Oh Rapa syakbar Mari kita terus menyembah Tuhan Oh Rapa ya Rapa ya Rapa ya Rapa syandara Engkau lah Engkau lah kekuatan kami Tuhan Engkau lah kekuatan kami Kami percaya Kami percaya di hadiratmu Ada kekuatan yang baru Di hadiratmu ada pemulihan Di hadiratmu ada kesembuhan Kami mau terus tinggal di hadiratmu Kami mau duduk diam Untuk mendengarkan Tuhan Engkau berbicara kepada kami Tuhan Taruh perkataanmu Melalui mulut dan bibir hambamu Untuk disampaikan Terima kasih Bapak Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Haleluya Amin Amin Sahabat worshippers Tetap semangat Tetap bersuka cita dalam Tuhan Saya percaya kita diberkati Saat kita memuji dan menyembah Tuhan Surah dikasih Tuhan Orang yang suka memuliakan Tuhan Pasti dimuliakan oleh Tuhan Orang yang suka meninggikan Tuhan Saya percaya pasti ditinggikan oleh Tuhan Dalam hidupnya Hari ini seperti judulnya Saya ingin membagikan sedikit tentang Yabes Kita mungkin sangat populer Sering mendengar tentang doa Yabes Namun mari kita baca Dari bagian Alkitab Firman Tuhan Dari satu tawari fasal yang keempat Saya akan mengajak kita membaca Ayat 9 dan ayat yang ke 10 Disini dikatakan Ya sudah bisa ikut membacanya Yabes lebih dimuliakan Daripada saudara-saudaranya Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya Sebab katanya Aku telah melahirkan dia Dengan kesakitan Amin Amin Sahabat worshipers Kita mungkin sering bukan hanya Tahu mendengar Tapi mungkin kita malah menyanyikan lagu Doa Yabes ya Itu sering kita nyanyikan Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Sudah dikasih Tuhan Namun Namun mengapa Apa dasarnya Sehingga doa Yabes begitu sangat kuat Dan ayat tadi berkata Allah mengabulkan permintaan Yabes itu Mari kita sama-sama belajar dari Firman Tuhan Yabes Dikatakan Lebih dimuliakan Daripada saudara-saudaranya Sebetulnya kalimat ini Merupakan sebuah kesimpulan Menceritakan siapa Yabes Yabes itu lebih dimuliakan Kenapa Karena doa-doanya dijawab Tuhan Karena keadaannya dirubah Tuhan Ketika ibunya melahirkan Yabes Ibunya memberi nama Yabes Yang artinya Aku telah melahirkan dia Dengan kesakitan Jadi dari kelahirannya aja Udah keadaannya sukar Keadaannya sulit Dia dilahirkan dalam kesakitan Penderitaan Kehidupannya berubah Dan pada akhirnya Yabes itu lebih dimuliakan Daripada saudara-saudaranya Pasti ada alasannya Yang jelas alasan pertama Yabes itu mengandalkan Tuhan Yabes itu berdoa kepada Tuhan Untuk sebuah keadaannya berubah Yabes itu berdoa kepada Tuhan Saya selalu mengenal orang-orang yang suka berdoa Itu pasti terkait Bukan cuma doa Karena bagi saya doa dan penyembahan Itu seperti satu kesatuan Orang yang suka berdoa Pasti orang yang suka menyembah Tuhan Orang yang suka menyembah Pasti suka berdoa Doa dan penyembahan Menjadi sebuah kesatuan Dan saya yakin Yabes itu juga suka menyembah Tuhan Yabes suka memuliakan Tuhan Karena itu tadi disebutkan Orang yang suka memuliakan Tuhan Gak heran kalau hidupnya dimuliakan juga Dipermuliakan Demikian Yabes Karena dia mengandalkan Tuhan Dia suka berdoa Suka menyembah Tuhan Maka tidak heran Hidupnya juga dimuliakan Tuhan pada akhirnya Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan Apa yang didoakan Yabes Keadaan yang sakit Keadaan penderitaan Dia berdoa Dia mengandalkan Tuhan Dan dia berseru Tuhan Kiranya engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Kiranya Tuhan memperluas daerahku Kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Dan Tuhan mengabulkan doanya Yabes Saudara yang dikasih Tuhan Saya mau katakan Tuhan juga mau mengabulkan doa saudara Yang suka memuliakan Tuhan Yang suka menyembah Tuhan Dan yang mengandalkan Tuhan Karena itu saudara yang dikasih Tuhan Biarlah hidup kita hari ini Nanti pada akhirnya Ataupun beberapa tahun dari sekarang Saudara melihat Hidupmu berubah Ketika engkau menjadi seorang penyembah Ya saya selalu bernubuat Buat saudara setiap kali saya berkata Sahabat worshippers Karena doa saya saudara jadi penyembah Jadi orang yang mengandalkan Tuhan Intim dengan Tuhan Suka memuliakan Tuhan Percayalah Mungkin beberapa waktu dari sekarang Saudara akan melihat Hidupmu dipermuliakan Tuhan Hidupmu diubahkan Keadaanmu dibahar Tuhan menjawab doa permohonan kita Seperti Tuhan menjawab doa Yabes Saya berdoa Saya merindukan Doa kita juga dijawab oleh Tuhan Keadaan kesakitan Keadaan sukar penderitaan Akan diubah Menjadi orang yang diberkati Tuhan Orang yang daerahnya diperluas oleh Tuhan Orang yang disertai dan dilindungi Tuhan Sehingga Daripada malapetaka Sehingga tidak mengalami kesakitan lagi Dulunya sakit Tapi tidak mengalami lagi Karena Tuhan yang memulihkan kita Yang percaya katakan amin Mari buka hatimu Biarlah terus mengandalkan Tuhan Banyak berdoa dan menyembah Tuhan Angkat suaramu bersama-sama Kita nyanyikan nyanyian doa Yabes Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Dan kiranya Tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Mari angkat tanganmu Sudah yang merindukan pertolongan Tuhan Apapun situasimu Mungkin kesakitan Sedang melanda hidup Sudara Mari angkat hatimu Di hadapan Tuhan Biar keadaan kesakitan Penderitaan dalam hidup Akan diubah Tuhan Engkau akan dipermuliakan Oh Tuhan akan menjauhi Engkau dari kesakitan Melindungi Engkau dari malapetaka Bahkan Tuhan akan memberkati Engkau berlimpah-limpah Dan Tuhan memperluas daerahmu Aku berdoa dalam nama Yesus Saat ini Tuhan Setiap umatmu Setiap anak-anak yang mengangkat tangan Mereka yang menaruh tangan mereka Di bagian tubuh yang sakit Dengan iman Kami perkatakan kesakitan Sembuh dalam nama Yesus Dan Tuhan Setiap anak-anakmu Diberkati Dan akan diperluas daerahnya Masalah finansial Kesukaran dalam ekonomi Tuhan buka jalan Buat anak-anakmu Aku lepaskan Berkat bagi mereka Oh pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Buka pintu yang tertutup Dalam hidup anak-anakmu Tuhan terima kasih Kami klaim doa yabes Oh Tuhan juga Kami mengalami Bagaimana Tuhan Mengabulkan Setiap doa Permohonan kami Sebab kami hanya Mau memuliakan Tuhan Kami hanya mau Memuji menyembahmu Dan menyenangkan hatimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus Sama-sama katakan Amin Amin Haleluya Sahabat Sahabat worshippers Jangan pernah menyerah Dari keadaanmu Ada yang mungkin berkata Aku lagi sakit Aku lagi susah Jangan berhenti disitu Keep on worshipping And keep on believing Kau lihat Mujizat terjadi Saya akan bacakan Satu kesaksian Dari sahabat worshippers Ini di Saya screencap Dari Instagram saya Dari Maria Ima Culat Ya ini titik-titik Jadi gak terbaca belakangnya Shalom Pastor Wilyar Perkenalkan Nama saya Inge Oke Namanya Inge Saya mau bersaksi Tentang kebaikan Tuhan Terhadap suami saya Tahun ini Atas instruksi Pimpinan Suami Dan semua rekan-rekan kerja Melakukan medical check up Yang biasanya Pimpinan tidak pernah Menyuruh lakukan Medical check up Tapi kali ini Diminta untuk dilakukan Karena bersifat wajib Akhirnya pada tanggal 4 Januari 2023 Suami saya Lakukan medical check up Di rumah sakit Abdi Waluyo Betapa kagetnya Para susah dan dokter Ketika dicek HB suami saya Ternyata Hanya sebesar 5 Yang membuat mereka Makin kaget Dan bingung Suami saya Tidak merasakan sakit Dan berlaku Layaknya manusia normal Yang baik-baik saja Karena memang suami Tidak merasakan apa Dia bilang bahwa Dia merasa baik-baik saja Akhirnya dokter Ahli darah Menyuruh suami saya Untuk segera Opnama Dan melakukan Transfusi darah Tapi suami saya Menolak opnama Suami saya juga Tidak mau Transfusi Karena dia bilang Kalau dia tidak mau Darah orang asing Masuk ke tubuhnya Dia pilih opsi kedua Yaitu infus Sat besi Akhirnya dokter putuskan Suami saya Lakukan infus Sat besi Sebanyak 6 kali Dengan periode 2 hari sekali Dari dokter Ahli darah Suami saya Dirujuk ke dokter Profesor yang sangat Senior di rumah sakit itu Profesor itu Kaget melihat hasil Organ suami yang Menurut beliau Semua organ suami saya Sempurna Tapi HB nya Amat sangat rendah Dan beliau berulang Kali mengatakan Secara teori Kedokteran Hal ini Sangat tidak mungkin Pak Bapak ini Hidup hanya Karena Allah Hanya karena Allah Sampai tangannya Tunjuk-tunjuk ke atas Sampai berulang-ulang Disitu saya menangis Dan betul-betul Merasakan bahwa Tuhan kita Ajaib Setelah melakukan Infusat besi Sebanyak 6 kali Suami saya Kembali dicek Lagi darahnya Pada pagi hari Sebelum ke rumah sakit Untuk cek darah Tanggal 18 Januari 2023 Saya mendengarkan Worship it failure Dengan tema Dekat padamu Tuhan Dan saya menangis Terharu mendengar Ayat firman Tuhan Yang Pastor bawakan Di saat itu Adalah Masmur 91 Ayat 14 Sampai 15 Dimana ada Dua kali Dinyatakan kata Meluputkan Di ayat-ayat tersebut Dan saya merasa Bahwa saat itu Roh Kudus Bicara kepada saya Dan suami Bahwa Tuhan Akan meluputkan Suami saya Dan benar Pastor Hasil tes suami saya Baik HB nya kembali normal Semuanya baik Terpujilah Tuhan Allah semesta alam Yang telah menunjukkan Kuasanya yang ajaib Terhadap anak-anaknya Yang berharap kepadanya Terima kasih juga Kepada Pak Semuilir Yang khotbahnya dipakai Tuhan memberkati kami Tuhan berkati Pastor selalu Amin Terima kasih Tadi siapa Inge ya Terima kasih Inge Untuk kesaksiannya Puji Tuhan Sahabat Rusi Dimanapun sudah berada Ya sekali lagi Saya selalu ingatkan Jangan pernah menyerah Keep on Worshipping Dan keep on Believing Kalau sudah berdoa Biar seperti Yabes Berdoa Kita berdoa Dan Tuhan Mengabulkan doa kita Amin Mari Arakkan hatimu kepada Tuhan Angkat tangan Sekali lagi Nyanyikan pujian Kiranya Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Daerahku Daerahku Dan kiranya Tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Dari pada malapetaka Sehingga kesakitan Tidak menimpa Aku Sehingga Kesakitan Tidak menimpa Aku Mari Mari Sambat Tuhan Kau berada Angkat kedua belah Tanganmu Terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Damai Sejataan Berkat yang berlimpah-limpah Dari Allah Bapak Kasih yang sempurna Dalam Yesus Kristus Tuhan Menyertai Menuntun hidup kita Oleh kuasa Roh Kudus Dari sekarang Sampai maranata Tuhan Sudah tentu kalian Kedua Bahkan sampai Selama-lamanya Kita yang percaya Diberkati Tuhan Sama-sama Katakan Amin 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 Sahabat Wershippers Jangan lupa Kalau diberkati Ditolong Tuhan Dibuka Jalannya Diperluas Daerahnya Ya Dilindungi Tuhan Alami Kemenangan Bagikan Kesaksian Sudah Untuk memberkati Yang lain Kalau orang lain Ditolong Anda juga Ditolong Tuhan Amin So sampai jumpa Dalam program Wership selanjutnya Bersama dengan saya God bless you all Yang anda tabur Adalah bagian penting Untuk membangkitkan Lebih banyak lagi Sahabat Wershippers Di muka bumi ini Tuhan Yesus Memberkati Berlipat ganda Terima kasih telah menonton